selamat menikmati selamat menikmati dan penyebut angka 1 merupakan pembilang sedangkan angka 4 menunjukkan penyebut perbedaan dari pembilang dan penyebut kalau pembilang yaitu angka yang dibagi sedangkan penyebut adalah angka yang membagi setelah kita mengetahui apa itu pecahan mari kita bersama-sama mengetahui jenis-jenis pecahan jenis-jenis pecahan itu ada 4 yang pertama adalah pecahan biasa yang kedua pecahan campuran yang ketiga adalah pecahan desimal dan yang keempat adalah pecahan persen untuk hari ini kita akan mempelajari 2 jenis pecahan terlebih dahulu yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran mari kita pelajari pecahan biasa terlebih dahulu pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja untuk lebih jelasnya kita aplikasikan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk lebih jelasnya saya akan mempraktekan ya saya memegang 1 lembar kertas lipat nah kertas lipat berwarna biru saya akan memotong menjadi 2 bagian sama ser ini seperti ini dan kemudian saya juga akan memotong kertas berwarna merah kertas warna merah ini saya potong menjadi 4 bagian yang sama ser juga kemudian tempel tadi yang kertas lipat warna biru jadi 2 bagian dari sini dari sini terlihat bahwa kertas lipat yang tadinya utuh 1 lembar kita gunting jadi 2 menjadi 2 bagian nah setiap 1 potong ini itu kita akan cari berapa sih besar bagian pecahannya nah kita ambil 1 potong saja 1 potong ini saya tulis berarti 1 1 per karena tadi 1 lembar kertas dibagi 2 berarti jadi 1 per 2 berarti 1 potong kertas ini merupakan 1 per 2 bagian nah untuk lebih jelasnya saya kasih contoh yang kertas dibagi menjadi 4 kita pasang kertas yang sudah dibagi 4 tadi ya disini nah keempat kertas ini ketika digabung akan membentuk 1 lembar kertas lipat nah tetapi saya disini hanya mau mengambil 1 bagian kertas saja berapa sih 1 bagian ini besar bilangan pecahannya nah mari kita hitung disini saya mau mengambil 1 berarti saya tulis pembilangnya 1 karena saya nanggungnya 1 nah untuk penyebutnya saya disini karena tadi membagi menjadi 4 bagian jadi penyebutnya adalah 4 karena tadi diberi 4 ya berarti setiap 1 potong kertas lipat warna merah ini besarnya adalah 1 per 4 bagian setengah 1 per 4 merupakan bilangan pecahan biasa karena disini hanya terdiri dari penyebut dan pembilang setelah kita mempelajari pecahan biasa selanjutnya kita akan mempelajari pecahan campuran pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan bilangan asli itu apa ya bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya 1,2,3,4,5 dan seterusnya itu merupakan bilangan asli nah untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita seperti tadi ya saya akan memotong 2 bagian dari 1 lembar kertas lipat nah akan jadi seperti ini 2 ya kemudian saya mau mengambil 1 kertas lipat 1 lembar utuh yang warnanya sama tadi kita sudah mempelajari tentang pecahan biasa di pecahan biasa tadi kita sudah belajari kertas ini tadinya utuh dipotong jadi 2 setiap 1 potongnya merupakan setengah bagian nah kita akan tempelkan salah satu saja setengah bagiannya kita tempelkan disini kita akan mencari berapa sih besar kertas ini jika kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan campuran disini ada 1 kertas lipat utuh berarti kita tulis 1 karena utuh nah disini tadi sudah kita pelajari ya bagiannya adalah 1 per 2 karena 1 lembar tadi dibagi jadi 2 setiap potongnya jadi 1 per 2 nah kertas disamping kertas disamping kertas disamping kertas disamping kertas disamping untuk pelajaran hari ini tentang pecahan biasa dan pecahan campuran sampai disini dulu semoga kita semua bisa memahaminya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh